ini semacam kayak oke bisa saya ambil bismillahirrahmanirrahim tolong kamera bisa kris juga cuman ini kok warnanya kuning cuman apa namanya yuk ini atasnya itu bertuliskan lava tawhid juga ini lava haram cuman dari rangkaian huruf hujaya haram ini ini membentuk sebuah semacam kayak krismar apakah benar ini semacam kayak krismar myself cuman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para sahabat kreator kelabut 387 alhamdulillah bertemu kembali dengan saya kreator kelabut 387 pada malam hari ini tepatnya hari senin tanggal 10 oktober tahun 2021 untuk pada malam hari ini saya berpetualang menelusuri ke suatu tempat katakanlah di desa karangsari kecepatan bener kebupaten purwujo request dari teman saya yang ada di pati saya harus mencari sebuah benda bila mana dari teman saya yang ada di pati itu dia request ataupun eksplor penarikan pencarian penelusuran tentang krismar myself seperti itu tetapi tergugah hati saya untuk review ataupun eksplor dimana Dung Waduk itu mempunyai tempat yang sangat sakral ataupun mempunyai mitos bahwa di Dung Waduk ini dulunya memang tempat untuk pelarungan sebuah pusaka tetapi mohon maaf mungkin karena badan saya tidak fit bila nanti ada kata-kata ataupun keadaan saya yang kurang berkenan di para penonton creator kebetiga 87 semuanya saya mohon maaf tetap saya usahakan menunggukan suatu eksplorasi yang menarik untuk find dari creator kebetiga 87 oke seperti apa pertualangan pada makan hari ini cepatnya di Dung Waduk tetap ikuti pertualangan saya dan sampai di channelnya kreator kelopo di 87 oke kebupaten kebupaten purrojo dimana Dung Waduk tersebut mempunyai mitos yang sangat sakral sekali bahkan di Dung Waduk ini banyak cerita konon katanya itu mempunyai jebuah mistis tersendiri bahwa disini tuh banyak sekali penampakan-penampakan suara kegaduhan ataupun yang lainnya bahkan saya dulu sempat mendengar bahwa Dung Waduk itu adalah tempat untuk apa namanya melarung sebuah pusaka dan yang lainnya seperti ini memang disini aura dari benda-benda pusaka tersebut memang masih ada di pira yang sini cuman saya belum bisa memastikan bahwa apa saja cerita pusaka yang ada disini dan nanti saya akan coba memakil ataupun mewujudkan bila mana bisa andai kata bisa nanti akan saya sebutkan kepada para penonton semua dimanapun kalian berada bisa anda lihat kalau tempat di pantai yang di atas sana memang banyak sekali tumbuhan bambu yang tidak merawat hingga makanya memang seperti itu tapi jika dilihat dari pantai saya memang disini banyak sekali sosok sakral kita menuju ke depan bahkan di sebelah sana itu ada matu lapak yang terkenal dengan matu lapak kuda bahwa di batu lapak kuda tersebut itu yang dulunya suka untuk para apa namanya ya pencari nomor togel bahkan dulu saya pernah montain disini juga itu ada sebuah kertas dan juga ballpoint dimana orang mencari nomor togel di matu lapak seperti apa matu lapak di yang matu ini kita menuju ke depan ini yang namanya batu lapak kuda ini memang yuk sebenarnya dengan panjang lapaknya ada 2 meter sebenarnya ini punya bentuknya sangat unik sekali kayak kumbung kuda seperti ini memang batu ini yang termasuk paling besar cuma pada tahun kemarin itu dari sebelah sini sampai ke sana itu banyak sekali banyak ketuk kumpukan batu sekarang mungkin kena banjir jadi batu ini pada tidak ada benar-benar kena banjir yang lebih menarik dari batu-batu tersebut yang ada di sini itu ada sebuah batu yang ada di pojok barat sebelah sana itu ada 6 meter dari jahat batu lapak kuda ini ada batu yang segede semacam ini cuman menariknya batu yang disana itu ketika banjir dia gak pernah hanyut karena mungkin bisa lihat disana batunya gak segede banget mungkin hanya segede kelapa cuman uniknya batu ini yang lain disini pada banjir hanyut ke bawah banjir batu yang disebelah sana itu gak pernah yang namanya hanyut entah ada apanya kita gak tahu memang untuk menyeberang kesana kita harus lumayan lah berjalan terakhirnya ada 6 meter mungkin ya kita harus menyeberang kesana seperti itu dan seperti yang anda lihat di pocok sebelah sana memang ini juga nampak aura dari para sosok yang ada disini itu memang luar biasa sekali bahkan nuansanya memang alam banget disini banyak pepohonan bambu seperti itu oke saudara bisa anda lihat reaksi dari tempat winyid tersebut itu menandakan kontak dengan para penunggu yang ada di demuaduk sebelah sini nanti saya akan bercoba meditasi untuk menghasilkan ya berdoa seperti itu yang orang katanya disini banyak sekali larungan-larungan pusaka nanti saya akan mencoba bila mana pada larungan pusaka yang dahulu-dahulu kalah di larung di daerah domatu ini saya akan mencoba meminta pada para penunggu yang ada disini bila mana nanti proses pemintaan saya itu digaburkan nanti saya akan tunjukkan pada para penonton semuanya apa jenis yang akan dikasihkan kepada saya karena apa jika saya menarik itu katakanlah suatu pemaksaan tapi bila mana saya berdoa non sewo minta izin minta pada sosok yang ada disini pengenung yang ada disini mungkin bila saya akan diterima minta izinnya itu kasihnya itu nanti saya dikasih apa nanti okelah tidak apa-apa nanti saya akan terima dengan suara hati karena memang hal sematem itu itu usaha itu banyak yang disimpan di baik seperti itu oke mungkin bisa sebentar lagi saya akan mulai meditasi sekarang saya akan selamat menikmati 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 Bisa saya ambil bismillahirrahmanirrahim Tolong kamera bisa dilihat Bisa dipegang ya Saya akan jelaskan Pada petualan malam hari ini Saya tepatnya di Deng Waduk Bisa Karangasari Bahwa setelah saya Meregkai perjalanan Petualang dari Sana sampai sini Saya sempat Meditasi juga Meminta Ingin mengetahui bahwa Mitos di Deng Waduk Di sini memang Mempunyai tempat untuk Lelarung pusaka Apakah benar mitos tersebut Dan Alhamdulillah Saya sempat pun Meminta izin Para penghuni ada di sini Yang pembahas saya ada di sini Bahwa jika memang Ada sebuah benda pusaka Tolong Tunjukkanlah kepada saya Kasih saya satu Oleh-oleh Seperti itu Cuman Saya meditasi di sini Kurang lebihnya dari 5 menit Dan saya dapat tunjuk Dari meditasi tersebut Memang Ada pencahayaan warna kuning Itu Gak jauh dari tempat saya Meditasi Alhamdulillah Di depan saya memang Saya dapatkan Sebuah Benda unik Ini semacam Kayak Keris juga Cuman ini kok Warnanya kuning Cuman Apa namanya Ini atasnya itu Bertuliskan Lafal Taufid juga Ini lafal Arab Cuman Dari rangkaian huruf Hijaiyah Arab ini Ini membentuk Sebuah Semacam kayak Semar Apakah benar Ini Semacam kayak Keris Semar Mesem Cuman Bila mana kemarin Saya mendapatkan Sebuah Semar Mesem Berjenis semar Mesem kuncung Itu Ada Sar Apa namanya Wadanya Sarungnya Cuman Untuk malam hari ini Saya hanya mendapatkan Sebuah Gini aja Enggak Ada sarungnya Cukup menarik sekali Saudara Bahwa petualangan Pada malam hari ini Tepatnya di Dengwaduk Saya mendapatkan Sebuah Pusaka Kecil dengan warna kuning Semacam ini Mungkin Banyak orang yang bilang Mengatakan bahwa Ini adalah Keris Semar Mesem Seperti itu Mungkin Cukup sekian dari saya Mohon maaf Apabila ada kesalahan Kekurangan Tetap standby Dan tetap dukung kami Di channelnya Kreator Kelopetigo87 Comment dan juga subscribe Di channelnya Kreator Kelopetigo87 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih